ini sepertinya kurang halo guys, ketemu lagi dengan saya Bang Indy, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah masakan yang horror seperti yang apa yang pernah saya lakukan dulu dulu itu kan horrornya horror untuk mengeksplore sebuah tempat-tempat yang terbengkalai atau angker tapi kali ini kita akan mencoba sebuah melakukan sebuah masakan yang horror jadi artinya masakan-masakan yang tidak lazim yang tidak pernah dibuat oleh orang-orang sebelumnya tapi kali ini saya akan mencoba membuat sebuah masakan yang horror salah satunya itu adalah masakan yang pernah sebuah yang pernah ya yang akan saya buat itu adalah rawon coca-cola pengen tahu seperti apa masakannya? saksikanlah guys tapi kali ini saya tidak melakukan apa yang saya sebutkan tadi itu dengan sendiri guys saya ditemani dengan teman-teman saya kita panggil aja ya John satu lagi guys Mr. Mars jadi saya ditemani oleh kedua rekan saya ini untuk melakukan sebuah masakan yang saya bilang tadi kita langsung aja kita mulai dari ini kita sudah siapkan daging daging apa itu? ini daging nakel disilah itu nakel nakel itu daging sapi tapi disilah kerennya itu nakel kita potong-potong dulu ya biar gak berlangsung berlarut-larut ini jumlah dagingnya kurang-lalu sekitar 700 gram guys ya langsung kita potong bentuknya kalau kalian tahu yang namanya rawon itu modelnya kotak-kotak gimana gitu kan ya iya dipotong lagi langsung aja jadi kita pada saat ngotong itu gak usah mikir guys sesuaikan dengan ukurannya ukuran dari apa yang biasanya kita makan ngomong-ngomong ini masak apa nih? ini singkirkan dulu iya nah ngomong-ngomong masak apa nih ma? rawon nih? ini rawon coca-cola apa? ben John tahu coca-rawon itu kan bahannya itu kuahnya itu hitam iya hitam itu kan dari ada yang tahu gak? keluar keluar ya? yang hitam itu ya? keluar itu bahasa Indonesia apa ya? pangi ya? iya sekarang kita ganti dengan coca-cola iya kita memang menyesuaikan dengan muka kita iya muka horror ya? muka horror ya tapi hati hati seluruh lomba oke jadi setelah kita potong-potong seperti ini pokoknya sesuaikan aja sesuai dengan keinginan pintar ya sesuaikan ya gak nyangka ya sama yang ngedik pintarnya saksnya dulu wey motongnya itu beda dulu betul ini untuk bertiga cukup gak kira-kira? cukup cukup oh potong boleh sembari Mr. Mars motong disini saya bantu untuk menyiapkan oh iya itu namanya bumbu genep bumbu genep ini kalau di Bali itu banyak yang jual guys bumbu genep itu campur-campur ya campur-campur namanya genep itu ada lada, ada cafe dan... bukan masukkan ke situ oh sorry, sorry oh iya pakai tangan pakai tangan aja pakai tangan nah tadi kita campur juga ke sini soalnya oh iya oke ini udah habisin gak? habisin aja kita menggunakan sarung tangan guys jadi untuk kehigienisan itu tetap terjaga kehigienisan itu tetap terjaga udah 350 gram kita potong-potong seperti ini kita masukkan ke dalam baskom yang sudah diisi dengan bumbu genep tadi ya iya yang dimana bumbu genep itu salah satunya ada... apa? ada bawang putih ada bawang merah ada cabai campur-campur campur-campur bunyit jahit iya udah kan? udah diaduk kan? oh iya enak ya oke cingkirkan dulu sutilnya biar keliatan nah oke guys ya oke udah mulai panas langsung kita masukkan saja guys tanpa minyak kalian tahu rawon itu adalah daging yang berkuah warna hitam tapi kalian di sini lihat gak nih? gak ada warna hitam ya kan? eh enak ya tanpa minyak juga ya tidak panas bang? sakti ya sakti ya sakti ya sakti aduh sekarang saatnya saya menguangkan yang namanya kuah coca cola wih kita tuangkan enaknya enaknya rasa coca cola bagaimana rasanya? bisa kalian lihat ya cek cuci tangan di sini juga bisa gak apa-apa loh di situ yang letak kenikmatan kita suculnya buat apa ini? aromanya guys itu pegangan aja di situ ini buat hiasan kalau ada orang yang jahat dipentungin begini ini sepertinya kurang 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 kita tambahin lagi kita tambahin lagi karena yang namanya rawon itu identik dengan kuah yang banyak daging itu sampai gak keliatan guys iya ya iya ya ini aja satu lagi tolong ambilkan garam di situ bro nah jadi harus ditambahkan garam supaya ada aroma-aroma rasa-rasa asin ya ketika kita makan nanti itu rasa enaknya itu juga tetap ada sama penyedapnya juga ada wah gitu yang itu hehehe Dede 2 jam kemudian tidak tahu garam guys mau iklan ya selama lahir di desa woy tolong bukakan tolong bukakan boleh di tangan hop ini penyedap guys penyedap tetap kita.. apa kita campur di sini supaya merasakan hal-hal atau tekstur yang lebih nikmat ya woy 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 kebal di bali ya woy masih kebus lah tidak panas demi aja hahaha tapi ini masih belum merodok jadi.. apa itu merodok merodok itu airnya yang bulu kutuk bulu kutuk ya santanya bahwa itu sudah matang mendidih istilahnya gitu ya bahasa Indonesianya jadi kita.. campurannya sudah rasa cukup ya.. ketika ini sudah.. garam tadi.. pengasinya itu sudah pakai penyedap ya.. tunggu beberapa menit ketika sudah matang nanti kita akan mencobanya jadi kuahnya itu adalah kuah-kuah cola sampaiin lagi.. sampaiin lagi bro sampaiin lagi dikit oke.. jadi untuk sementara sambil menunggu kita ngapain nih.. joget-joget nanti kita.. nanti kalian saksikan lagi berikutnya setelah ini matang akan kita tunjukkan kepada kalian seperti apa hasilnya oke.. caranya seperti ini men kacau.. 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 oke guys.. kita kembali lagi.. setelah.. bermanit-menit deria kurang lebih berapa menit tadi ya? 15 menit ya? 15 menit ya? 15 menit ya.. 15 menit kita berproses untuk mematangkan apa yang kita masak tadi oke.. ya.. 15 menit guys.. perlu dicatat ya.. ini jangan mencoba di rumah ya.. ya.. tapi kalau bagi teman-teman ada yang ingin mencoba silahkan saja kan.. kita sebagai eksperimentasinya oke.. jadi di sini kalian bisa lihat sudah mulai matang ya.. aromanya juga sudah mulai terasa ya.. hujan.. hujan.. mantap bos.. mantap bos.. oke.. iya.. iya.. wali.. ini kan jat.. enak.. aromanya.. aromanya.. aromanya abet ya.. apa nama masakan ini man? tolong dijelaskan.. ini nama masakannya.. kita beri nama saja sekarang.. enaknya apa? rakol saja kali ya.. rakol ya.. rakol ya.. kita beri nama.. rakol.. 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 rakol itu adalah.. rawon coca cola.. oke guys.. jadi seperti yang bisa kalian lihat.. di sini sudah siap semua.. dalam satu mangkok.. itu artinya.. saatnya lah.. kita untuk.. menikmati.. bersama-sama.. bagaimana rasanya? nanti kita akan tunjukkan kepada kalian.. oke guys.. kita mulai saja.. kita menikmati sama-sama.. oke.. oke.. masing-masing sudah pegang ya.. iya.. masing-masing sudah pegang ya.. iya.. iya.. kita coba ya.. kita mulai coba ya.. berani.. 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 tapi kalau sakit tanggung geni sendiri.. kan ada BP.. oke guys.. kita coba sekarang.. mari makan sama-sama.. mari.. mari.. sedikit.. sedikit.. buh jangan ya.. di sini.. yang bisa saya informasikan.. pertama dagingnya empuk.. daging empuk.. setuju ya.. bumbunya dapat.. bumbunya dapat.. dan rasanya.. itu memang agak manis-manis guys.. bener ya.. manis.. agak manis ya.. seperti seperti ditambahkan gula ya.. tapi rasa Coca-Cola terasa tidak ya.. enggak.. enggak.. rasa Coca-Cola terasa tidak? enggak.. 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 rasa Coca-Cola tidak terlalu ya.. tidak terlalu.. enggak terlalu.. rasa Coca-Cola tidak terlalu.. rasa Coca-Cola.. tapi rasa manis daripada Coca-Cola itu yang terasa.. enggak.. enggak.. banyak orang yang beranggapan bahwa Coca-Cola itu kan.. memang.. minuman yang.. mungkin kalau terlalu banyak dikonsumsi itu tidak bagus guys.. karena.. ya.. apa-apa yang lebih bagus.. apapun yang berlebihan itu tidak bagus.. betul ya.. enggak.. tetapi kalau kita gunakan.. fungsikan itu.. contohnya salah satunya Coca-Cola ini.. difungsikan dengan tepat.. itu kan menjadi sebuah.. salah satu sarana.. masakan yang menjadi nikmat juga.. betul ya.. mantap.. betul ya.. ya.. terbukti dengan ini.. dan ini kita coba.. tanpa nasi guys.. kalau memang sudah pakai nasi.. mungkin rasanya kan lebih beda lagi.. lebih nikmat lagi.. betul ya.. ayo.. 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 jadi.. masakan apa yang sudah kita coba tadi.. yaitu namanya adalah.. rakol ya.. rakol ya.. itu.. buat kita berdika.. ternyata.. apa yang sudah kita campur dengan Coca-Cola.. dari daging sapi.. knuckle tadi.. dengan bumbu genep ya.. rasanya ternyata.. enak.. jadi kalian.. kalau ingin mencoba.. boleh kalian coba di rumah.. tetapi mungkin.. sebagai satu catatan saja.. bahwa Coca-Cola-nya jangan terlalu banyak.. gitu kali ya.. ya.. Coca-Cola-nya jangan terlalu berlebihan.. ya.. untuk masakan manis sih.. ini cocok ya.. ya.. untuk masakan manis.. yang suka dengan masakan manis.. ini enak.. ini cocok.. cocok banget.. oke.. di channel Mangerding Ribbon.. jangan lupa teman-teman juga untuk.. ya.. bantu-bantu kita untuk.. memberikan.. apa guys.. jangan lupa.. subscribe.. jangan lupa.. di subscribe.. di like.. dan tulis di komen.. eh di komen.. di kolom komentar.. kalau memang ada masukan-masukan buat kita.. atau mungkin buat apa istilahnya ya.. eh.. apa.. masukan-masukan.. atau mungkin tambah-tambahan kalimat apa.. terserahlah kalian mau ngomong apa di kolom komentar.. nanti kita akan nanggap ini.. oke.. jadi sementara itu saja ya.. yang bisa kita informasikan kepada teman-teman semua.. terkait dengan masakan yang kita buat kali ini.. semoga bermanfaat ke kalian.. tidak WHYEy3 NO!! сколько.. semua! semua!! tebrik semua! semua tapi..